Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat ya Alhamdulillah Mas Aldi Aldi Mas Aldi ini kita lagi di Jogja nih ya insyaallah ini saya datang ke sini begitu masuk tempat ini ini banyak sekali box-box kayak begini kemudian banyaknya kita lihat sini stiker-stiker brand-brand ya dan insyaallah Mas Mas bisa cerita nggak Mas ini tuh apa sih Mas ini tuh apa ya semuanya ya ini produksi box produksi box ya dari berbagai macam brand se-indonesia ya dari berbagai macam namanya apa ini mas nama bisnisnya kalau nama-nya inbox inbox kalau kalau nama produknya ya Hai apa istilahnya kategorinya handmade handicraft masuk Oh handicraftnya banyak banget ini kalau saya lihat ini brand-brandnya ada berapa brand total yang sudah anda kehitung ya kalau data bisa hampir sejak seribu mungkin seribu sejak tahun 2015-2015 2015 berarti sudah mau 9-9 tahun ya 89 tahun kali ya 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 kan segitu kan ya kan Mas kalau boleh tahu nih Mas ini kan bisnis yang sangat jarang kalau menurut saya apa sih namanya orang tuh bisnis kayak gitu tuh ya bisa-bisa-bisa terus berjalan kayak gitu-gitu kan kalau saya pribadi gitu kan Nah kalau boleh tahu di Mas background bisnisnya itu bergerak di bidang apa nih Mas apakah cuma hanya bikin-bikin box begini atau gimana kalau awalnya malah figura itu maksudnya yang itu ya itu biagam bikin foto ya Oh tapi bahannya juga enggak jauh beda dari ini cuman karton Oh gitu karton dicetak tempelin lapisin kertas bervariasi asal mulai asal dari situ gimana waktu itu bikinnya itu di sini juga di sini juga saya pertama kali yaitu mulainya dari situ baru setelah itu bikin kotak kado Oh kotak kado kotak kado yang dari udah bermotif biasa ya seperti kertas kado yang kita lihat itu nanti lapisan ditambahin pita Oh ya tahu-tahu itu kado biasa ya ya sering kita lihat di toko-toko iya ya yang toko-toko misalkan souvenir ya ya toko supermarket juga ada tuh suka jual tuh ya kami pernah masuk juga soalnya dulu oh itu itu awal-awalnya itu awalnya justru ngambil dari produsen yang lain belum produksi lah ya Oh ngambil seller kita bagaimana ya reseller bayar dulu ambil kita masukin Oh berarti awalnya Mas Ali dulu beli dulu ya beli sama orang terus dijual-jualin ke toko tawarin biasanya kalau di toko kalau ditawarin aduh maaf ini itu udah ada udah banyak supplier biasanya gitu mesti tapi kan kita ngomong ini ada bedanya lebih Oh value-nya ya wajah tambahnya hahaha nah bagaimana Mas waktu itu ceritanya nih bisa kepikiran membangun seperti oke kan Mas dulu kan apa namanya Mas orang asli sini kan enggak enggak asli mana Mas asli Sumatera Oh Sumatera kok bisa nyangkut ke sini itu apa ya kejebaknya dimana dulu itu gimana Mas ceritanya kuliah ke di Jogja Oh kuliah tahun 2000 ya 2004 tahun 2000 masuk Jogja kuliah di Muhammadiyah UMJ terus-terus dan Alhamdulillah itu kuliahnya cepat cuma 8 tahun 8 tahun ya cepat ya cepat sekali dan itu pun kalau enggak ada yang memicu untuk menyelesaikan kuliah saya belum menyelesaikan kuliah Masya Allah saya bingung kalau teman-teman kebanyakan kerja dimana gitu ya saya malah bertanya ini saya habis kuliah mau ngapain ini kalau mau nganggur saya mending enggak nyelesaikan kuliah dulu kan lumayan statusnya mahasiswa kalau udah selesai kuliah kan udah menganggurin statusnya berarti sempet-sempet enggak sempet hampir tidak lulus kuliah pada waktu itu gimana ya ya motivasi untuk nyelesaikan kuliah itu untuk apa itu oh lah itu berlama-lama soalnya nggak tipe untuknya di pekerja juga menawarin ke perusahaan gitu juga berarti mas Aldi itu ketika kuliah itu niatnya itu lulus itu setelah lu nggak pengen kerja apa gimana ya biar setidaknya tidak ya terus ya kayak gini pengen bisnis bisnis ya intinya kita bisnis berarti mas Aldi sempet enggak 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 lulus bukan enggak sempet ya hampir ya bisa bilang gitu ya ya intinya menunda-menunda kelulusan menunda kelulusan sehingga kemudian ada motivasi masuk ke sini itu mulainya bukan langsung dunia seperti ini awalnya apaan ya yang bisa menghasilkan ini kan masih mahasiswa ini ya statusnya belum belum lulus menanya sini nanya teman awalnya les privat itu Oh ngajar-ngajar les berikut di Jogja terus gimana mas ceritanya sampai Mas Ali itu bisa dari apa lulus kuliah terus les privat kan nggak ada ya sambil sambil les privat juga apalagi cari tambahnya lain Oh selambutan apa gimana iya cuma dua itu intinya ketika masih anak satu apa itu ya anak satu terus begitu anak dua sudah susah untuk ditinggal istri ditinggal di rumah susah pertama kali ingat ini kan bisnis awalnya kan dari istri Oh dari istri Oh istri sebelumnya pernah buka juga di Sumatera ya di rumahnya di rumahnya sendiri kemudian setelah di nikah ya berhenti stop kita tanyain pasar yang di Padang boleh tidak ambil lanjutkan dari Jogja kirimnya uang di transfer laporan di email Oh boleh berarti yang di yang di Padang juga masih jalan nih dulu awal awal sekarang dana waktu itu ngambil dari tempat lain yang itu awal itu ya kan kita belum produksi ngambil tempat lain tinggal transfer tinggal laporan ya gitu awalnya berarti dari situ ya ya dari Mas Mas Aldi itu lulus kuliah nggak pengen kerja mau ngapain nih karena saya bingung juga ketika Mas Aldi bilang eh mau lulus lulus itu mau kerja atau enggak gitu tapi masih mutas untuk nggak kerja kan untuk nggak kerja nah saya pertanyakan dulu waktu awal kalau masuk kuliah mau apa ya betul oh kalau awal kuliah itu kan untuk kebanyakan kan para kuliah ini pengen kuliah juga sebenarnya kalau awal-awalnya justru apa namanya kita eh saya maksudnya ke Jogja kuliah itu belum direstui awalnya Oh orang tua maksudnya gini disuruh kuliah untuk kuliah ke kota Padang oke terus saya jalan ke kota-kota Padang kan itu dari Padang Panjang datang ke Padang daftar mau daftar ke ke Universitas itu rasanya kok ngapain ya di sini-sini aja rasanya apa yang ada perubahan apa-apa waktu itu mikirnya gitu terus terus lagi juga nanti bertemu dengan keluarga Hai nyari sesuatu yang beda lah yang jauh dari of the box yes 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 that's right Wah terus gimana akhirnya itu Nah kalau minta izin ini saya tahu nggak akan diizininya pemikiran saya berdasarkan asumsi lah ya asumsi ya selama ini gitu ya akhirnya tanya teman gimana kuliah sekarang Oh saya di Jogja di Jogja Oh boleh kok enggak gitu aja Oh ada duit nih ikut 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 teman ke pelembang orang-pelembang yang mampir dulu ke rumahnya baru ke nyari kuliah nggak langsung ke Jogja ke Bandung Hai Unispa dan Unjani tutup-tutup ya takdirnya disini berarti dari Padang ke sini itu orang tua lu tahu kan tapi kan ya perginya nggak tahu hahaha pergina nggak tahu disensor ya hahaha hahaha udah sampai sini baru nelpon Oh tapi alhamdulillah orang tua merestui kan akhirnya ya mau gimana Coba hahaha ya juga ya gimana orangnya udah nanti disitu Mas tadi langsung nyari kuliah di sini di 2-2 atau tiga universitas ya terimanya yang wanjir Hai motivasinya kok Mas mau kuliah di sini Mas pertama Jogja itu dari dulu emang terkenal dengan ya kota pelajar-pelajar pendidikan tuh yang kedua emang setelah masuk Jogja itu ada yang aneh rasanya lebih nyaman dibanding kota lain kalau kalau kata orang kebanyakan ini kutukan Jogja hahaha begitu lulus udah setelah udah lulus kuliah nggak balik lagi itu juga Oh kena kutukan Jogja ya gitu gitu ya terus kemudian itu itu udah udah nikah itu waktu itu kan masih kuliah masih kuliah ya Hai motivasi untuk lulus itu tadi enggak ada motivasi arti mau ngapain ya nih teknik mesinnya ya iya nih musik mesin ini mesin kan lumayan kata saudara kata temankan lumayan apa ya ya dicari dicari PNS juga apalagi kalau balik ke daerah-daerah lulusan Jogja kan ada namanya gitu betul-betul tapi itu enggak enggak kepikiran sekali padahal di rumah juga udah orang tuh dan bikinin apa namanya tempat Ruko workshop gitu buat workshop itu Ruko aja untuk ditinggalin nanti kalau anak untuk usaha di sini tapi Mas Aldi memilih untuk ya untuk disini disini nah ketika lulus itu itu langsung menikah atau bisnis dulu tadi itu sebelum lulus udah les privat les privat begitu dilihat kok ini rasanya insyaallah cukup nih itu ya rasa-rasanya untuk melanjutkan hidup walau untuk tidak sendiri ya ya setelah itu kalau untuk sendiri insyaallah cukup kemudian ada semangat untuk menyelesaikan kuliah terus mikir kalau sendiri les privat kan habis waktu habis tenaga betul ada temen saya masang iklan nyari siswa ada yang hubungin butuh tentor enggak kok malah nyari siswa dapatnya pengajar ya ya idenya bagus juga maksudnya ini gitu oh ya udah kita buka ruangan untuk tentor terus kelola itu kelola itu itu pun masih di tempat kos berapa lama kelola itu 2014-2007 sampai lumayan 7 tahun 7 tahun saya tetap ngajar saya juga ngajar sambil ngelola juga sampai sekarang masih ngajar udah enggak sejak anak yang ketiga lahir Oh berarti wajar 7 tahun tuh tahun 2007-2008 sampai 2014-2014 kan baru nikah ini berdiri 2015-2014 ya iya 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 uh 7 tahun ngajar Masya Allah privat aja itu ngajar privat ya pernah ditawarin kok enggak jadi guru SMA ya gimana ya apa ya rasanya feelnya tuh beda kalau jadi guru itu sengejar target betul jadi bingung mikirin targetnya harus ngejar kalau ini enggak kalau ini menariknya atau itu tantangannya melihat ini anak Hai apa problemnya Oh iya itu itu niatnya kalau privatis psikologis gitu ya tuh logis walaupun enggak ada basic dan belajar psikologis dari mana Mas ya kan ada buku sekarang dari buku aja atau didak berarti ya artinya enggak enggak melalui mentor atau apa gitu itu bisa itu Mas Aldi tuh waktu itu maksudnya mengatasi siswa murid yang nggak bisa maksudnya kita bisa bisa belajar ya kita bisa belajar menarik juga ya berarti ya artinya kan kalau misalkan memang passion ya pasti ya berarti Mas Aldi nyaman passion di situ ya ya dari orang itu ya iya 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 terus kemudian nikah jika baru buka ini ya begitu udah anak tiga kena nggak bisa ngajar lagi kesananya ngurus saya sendiri ngurusnya kantornya itu dua kali satu kamar kos pojokan tapi semuanya berapa Mas puluhan-pengajar juga puluhan mengajar puluhan berarti Mas Aldi yang ngelola pengajar itu nanti kan ada yang selesai ada yang nambatnya gitu terus ya iya artinya Mas Aldi yang ngelola itu semua itu oh keren juga ya artinya gini berarti Mas Aldi lebih senangnya kayak gini kedasama dengan orang itu sendiri juga iya 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 Alhamdulillah ya Mas ya dibelikan ini sama Allah ya 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 Terima kasih.